Apa yang membedakan tugas head coach dengan goalkeeper coach? Susah mana? Siapapun yang ada di situ dengan ketemu tim nomor 1 Iran, pasti akan membiarkan segalanya lah. Abang ada di era konsuke dan juga ada di era hasim jade. Apa perbedaan terbesar dari kedua pelatih ini? Terima kasih telah menonton! Sejarah Futsal Indonesia. Kenapa gue ulang sejarah? Karena udah senior. Tapi juga memang yang baru aja membawa Indonesia pertama kalinya ke babak 8 besar Piala Asia. The one and only. Yang punya peran penting ya? The one and only. Bang Adeles mana? Bang, sehat bang! Baik bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kabar baik. Jauh dari sawangan nih. Antar kota, antar provinsi. Gimana bang? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Kapan pulang dari Kuwait kemarin? Dua minggu lalu ya? Oh, udah dua minggu lalu ya. Dua minggu lalu sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Tapi sebelum ke Timnas, gue mau tanya-tanya dulu nih. Oke. Dengan seorang Adeles mana. Gue sih udah tahu. Tapi kan yang lain belum tahu. Pastinya. Iya kan gak enak dong. Dengan sekarang pasti gak tahu nih. Betapa legendnya dia ini. Betapa akuratnya lemparan dan tenangannya. Bang, karir futsal itu ceritanya kayak gimana sih bang? Karena kan pasti dulu gak main futsal dong. Sepak bola pasti di awal. Sebenarnya sih kalau dari awal futsal, bener-bener tidak murid dari futsal ya. Karena emang basic awal lebih di sepak bola. Saya kuliah masuk di tahun 1996 itu. Baru aktif di futsal itu di 2004-2005. Karena lebih banyak di berkultasnya di sepak bola. Karena kuliah saya kan juga dulu di Universitas Negeri Jakarta. Kalau dulu kan namanya IKIP Jakarta kan. Oh apa itu tuh? Ngalamin yang nama IKIP? Ya kita ngalamin IKIP dulu. Dan kebetulan juga fakultas kita fakultas kepelatihan. Dan basicnya sepak bola, kepelatihan sepak bola. Awalnya itu kenapa bisa terjun di dunia futsal? Karena cedera berkepanjangan juga sebenarnya di sepak bola ya. Jadi ada momen bermain pas cedera lutut. Akhirnya off satu tahun. Diajak bergabung ke Haji Mas Syed Pusal Klinik. MFC. Ini bukan di Simprok? Simprok ya? Hall Folly. Hall Folly. Nah itu kita join dengan Bang Justin Laksana waktu itu. Waktu itu diajak gabung sama Andri Pesku, Andri Rawan. Gabung aja ke sini. Ya udah ikut. Sampai akhirnya bisa bergabung ke klub Kosmo. Dan setelah itu juga lanjut ke Tim Nasional Pucal Indonesia. Tapi gak sempat berarti di waktu sepak bola itu gak sempat main di klub? Di klub, top klubnya belum sempat bermain. Paling tinggi level dulu kita di Tersakti kalau gak salah. Oh anak kelab persija berarti ya? Persija. Iya betul, gak anak kelab persija. Anak kelab persija ya betul. Itu masih main di Stadion Menteng ya? Iya betul. Ada kompetisi internal persija itu. Itu termasuk tim besar lah kalau untuk Liga Persija ya. Masih pada ngumpul legend-lagendnya tuh Tersakti? Iya. Masih sering. Masih kumpul di Cibubur kalau gak salah. Di lapangan agreg. Di nagrag. Di nagrag. Nah Bang, kan awal sepak bola terus tiba-tiba ke futsal karena cedera. Dan kita tahu bahwa keeper di futsal kan gak terlalu banyak terbang-terbangan lah. Kayak gitu. Nah itu pada saat pertama kali nyoba futsal itu gimana tuh Bang? Langsung cocok kah? Apa adaptasi dulu? Sebenarnya karena kita udah terbiasa jaga gawang yang besar ya. Karena agak kaget juga. Karena gawang futsal ya ukurannya cuma 2x3 meter kan dibandingkan sepak bola yang besar. Jadi adaptasinya mungkin juga gak terlalu lama. Karena secara mental juga lebih kuat di sepak bola kan. Terus teknik juga gak jauh banyak lah. Tapi juga kita gak begitu dapet materi-materi tentang latihan penjaga gawang futsal yang benar kayak gimana sih. Jadi kalau untuk terbang-terbangan sedikit-sedikit sih masih menyesuaikan lah gitu. Masih tetep ada. Bola ke tengah abang minggir dulu ya. Baru. Masih menyesuaikan kalau itu. Tapi waktu itu berarti yang melatih abang bukan pelatih khusus keeper futsal. Dan pelajar ini dari mana itu? Gaya-gaya teknik keeper futsal sendiri. Seperti yang saya bilang tadi adaptasi gak begitu sulit ya. Tapi tetap harus ada gerakan-gerakan yang harus kita kuasai kalau untuk diputsal. Dulu ada senior kita yang Bang Henra Nasir. Nah kita bisa belajar dari dilatih sama beliau. Itu pun mantan keeper sepak bola. Itu pun mantan keeper sepak bola. Persi jamannya yang juara. Jadi dari situ mulai bisa lah. Oh ini ada gerakan-gerakan tertentu yang diputsal yang di sepak bola itu gak ada. Dan juga yang mulai gerakan yang terbang-terbang itu sebisa mungkin gak usah ada lah kata dia. Ya kan juga percuma kan. Melapangan juga keras kan. Lumayan juga kan. Lumayan juga kan. Pas mendarat tuh bunyi gitu kan. Tapi itu memang jadi patokan saya sebagai pelatih ya. Bahwa gerakan yang terbang-terbang itu sebisa mungkin untuk gak usah lah gak usah dipakai gitu. Karena juga bentuk-bentuk gawang yang gak sebesar sepak bola. Yang biasanya kebanyakan keeper-keeper sepak bola itu yang pindah ke pututsal itu masih pakai gitu. Sampai sekarang sih juga kayaknya gak terlalu banyak lagi orang-orang yang terbang-terbangan gitu. Nah pertama kali nih bang. Waktu kan kita bicara klubnya IMFC. Terus 2006-2007 ya kompetisi pertama main di Cosmo. Saya tahu karena saya ngerekat. Ini kan gaji pemain. Tau dong. Manager Doni pelatih Justitus Laksana. Manager bang dulu bang. Gila gue baru mulai ada manager dulu. Nah gue ngeliatin kan gini. Abang karirnya bagus nih. Pada saat di IMFC terus Cosmo. Timnasnya sendiri itu event pertama kah man? Event pertama itu langsung kita ke Piala Asia kalau gak salah. Di tahun 2005. Itu kita ke Vietnam. Oke. Itu yang momen kita kalah sama Jepang. 7-0 kalau gak salah. Ada di situ. Ketemu Kensuke tuh ya? Kayaknya ada deh. Kita baru sadar itu waktu kita. Kita kan punya buku dikasih. Oh iya. Kalau misalnya event tuh ada. Kayak buku kelas gitu ya. Buku kenang-kenangan. Buku kenang-kenangan. Itu pun juga kita ketahunya pas waktu kita ngobrol sama Kensuke kan. Bahwa saya main itu 2025. Dan saya ketemu Indonesia. Dan baru kita ingat kita buka-buka buku. Ada fotonya dia. Dia pun kayaknya sampai sekarang masih pegang itu buku itu. Karena dia pun gak punya buku itu. Indonesia aja yang pegang. Itu berarti kayaknya Piala Asia futsal pertama kita ya? Iya gak sih? Iya gak sih? Enggak dong 2002-2002. 2002-2002 rumah. Rumah kita ikut. Itu kan tuan rumah kita. Yang bang P ikut itu. Iya. Angkatan pertama itu loh. Yang pemain-pemain sepak bola. Pemain sepak bola. Jadikan pemain futsal. Nah. Kan langsung tuh Piala Asia segala macem. Terus ikut terus bersama Coach Justin. Bahkan di baik di IMFC maupun di klub segala macem. Sampai akhirnya pensiun di tahun? 2013. Setelah Piala Asia di Dubai. Di Dubai. Itu cedera atau memang? Memang sudah cukup saatnya istirahat. Yang junior meneruskan. Tapi gini Bang. Di keeper ini. Untuk level Timnas ya. Regenerasinya agak terkesan lambat atau enggak Bang? Karena saya ngeliat gini. Dulu jaman Bang Ade gak tergantikan. Bisa dibilang. Terus muncul lagi Yos Adiwi Caksono. Lama nih masanya dia nih. Sampai akhirnya muncul sekarang. Agak lumayan banyak. Kayak Bagir. Terus Nizar. Segala macem. Sebenernya apa sih yang membuat hal itu agak sedikit tersendat? Padahal kita punya keeper banyak juga ya sebenernya. Saya dulu sama Yos itu naiknya bareng ya. Sebenernya yang tak tergantikan itu di Yos Adi sebenernya. Saya lebih banyak ke membackup dia aja. Karena dulu waktu pertama kali dia masuk ke. Dia kan junior saya juga di kampus kan. Pertama kali masuk itu juga langsung ketemu saya latihannya. Jadi lumayan lama itu dia bisa ada di Timnas. Dia gak bisa dalam kondisi dia tidak baik. Tidak fit untuk bermain. Baru saya yang masuk. Jadi ada juga beberapa momen yang setahun dua tahun apa. Lebih sayang sering ada di pertama. Jadi kita persaingan itu ketat lah. Di bawahnya itu juga ada Dede Sulaiman. Ada Agus Salam. Ada juga Teli. Abu ya. Surya. Abu Bakar. Surya sempat ada. Abu. Abu Gila kalau kita bilang. Ada dua Abu. Nah itu persaingan kita untuk di Timnas itu juga lumayan ketat lah. Nah setelah itu ada generasinya Teli. Teli Agus Salam kalau gak salah masih main bareng itu. Sampai sekarang ada generasinya Bagir, Nijar. Ada Iksan. Nazil. Ada Shaldi kalau gak salah. Shaldi juga sempat. Ada Pohang juga sempat terakhir sama kita di SIGIM 2013 kalau gak. Shaldi sama Pohang yang keeper. Terakhir kemarin ada terbaru lagi ada Pupung kan. Kita naikkan. Kalau dibilang regenerasi sempat putus, sempat ada putus gitu ya. Tapi sekarang stok untuk pemain-pemain 2-3 tahun terakhir ini banyak pemain yang bisa kita naikkan, bisa kita orbitkan untuk menjadi keeper Timnas. Cuma yang menjadi permasalahan sekarang adalah konsistensi bermain. Ada keeper yang bisa di satu tahun itu bisa bermain bagus, tapi gak ada jaminan di tahun kedua ketiganya dia bisa akan bermain bagus. Dan dulu yang kenapa Yos Adi tuh bisa bermain lama di Timnasional, salah satu kuncinya konsistensi dia bermain di klub. Itu sangat stabil itu. Karakter bermainnya kuat, itu yang dia di klubnya dia bisa main lama, di Timnas pun juga tak tergantikan. Saya pribadi untuk menggeser dia bermain pun juga sangat susah. Kalau gak dia sakit atau cedera, sulit gantiin Yos Adi. Sangat sulit untuk menggantikan dia. Nah, kan udah nih bang, sebagai pemain abang 2013 selesai. Terus akhirnya mengutusnya untuk jadi pelatih. Nah, pelatih sendiri, abang pada saat memulai itu langsung klub Liga Pro atau abang dulu mulai dengan klub-klub akademi kayak IMFC? Kalau setelah selesai jadi pemain itu, langsung masuk ke, dulu kita masih di PLN lama ya, jadi 2014 pun itu masih langsung bergabung di PLN, elektrik PLN Cosmo kalau gak salah. Ya, yang gabung itu ya. Ya, yang gabung itu. Dan lanjut juga di tim nasional juga langsung bergabung di staff kepelatihan. Dan yang 2014 itu yang kita, yang Johnny yang kita juara kalau gak salah. Betul, ya pada saat dikawin antara elektrik dengan Cosmo tuh, juara ketiganya elektrik kalau gak salah. Bersama kocoy ya? Ya, betul. Bersama kocoy. Di tenis indoor kalau gak salah apa. Oh, bukan. Di istora. Di istora senayan. Istora senayan. Nah, terus akhirnya mulailah petualangan-petualangan sebagai pelatih keeper dan juga sebagai head coach. Head coach. Nah, bang. Pernah coba aja deh. Iya, betul, bang. Ini gue mau tanyain juga nih. Pertanyaan pribadi juga sebenarnya. Karena kan gimana juga abang kuat as goalkeeper coach. Tapi juga abang juga punya kemampuan. Abang kan sempat UBL juga kalau gak salah ya. Sebagai head coach juga. Nah, gimana tuh bang? Apa yang membedakan tugas head coach dengan goalkeeper coach? Susahan mana? Kalau gaji kan gedean head coach. Belum tentu. Belum tentu ya? Waduh. Dan, Danny. Membagi cabel lah. Gimana itu bang? Yang jelas lebih susah jadi pelatih kepala ya. Karena harus menghandle banyak pemain. Termasuk penjaga gawang pun harus dihandle juga sama pelatih kepala. Kenapa jadi pelatih keeper itu gak serum jadi pelatih kepala? Karena pelatih keeper cuma menghandle keeper-keeper aja. Mungkin sesekali aja kita harus diskusi tentang. Tentang pemain itu bisa dengan pelatih kepala. Pelatih kepala itu gak hanya membahas masalah teknis aja kan. Non-non teknis pun termasuk kondisi fisik. Itu juga harus dikuasai. Tapi kalau dengan kita pelatih keeper, ya diskusi emang harus lebih sering kan. Karena kita mempersiapkan keeper itu, 3-4 keeper di latihan. Tapi terkadang juga keputusan bermain itu tetap ada di pelatih kepala. Dia menonton, saya mau keeper ini yang main. Karena lawannya, cara bermainnya seperti ini. Mainnya begini, begini, begini. Kita mempersiapkan keeper, tapi tetap keputusannya ada di pelatih kepala. Kalau misalkan keeper nih. Kalau misalnya keeper itu dalam penentuannya ya, hal yang utama. Karena kan kualitas merata nih. Kalau bang sendiri secara pengalaman, apa yang paling menjadi fokus utama untuk dalam penentuan? Lineup. Starting lineup. Di club apa di timnas nih? Dua-duanya deh. Dua-duanya ya. Kalau kita ngomong di club dulu ya. Kalau di club kan sekarang kita mewajibkan harus ada keeper U20 kan. Oke. Kalau umur 20 tahun. Nah itu, kalau Cosmo kemarin dan banyak juga klub-klub di pro yang lain itu menggunakan satu keeper senior dan satu keeper U20. Nah, karena untuk memperbanyak jumlah pemain senior hitungannya. Karena kalau untuk U20 bermain, mungkin agak susah adaptasinya. Apalagi kalau ketemu tim-tim kuat ya. Karena secara mental bermain dan pengalaman bermain, semuanya lah. Masih jauh ya. Itu masih susah lah untuk bisa bermain. Tapi kalau ketemu tim yang lumayan kuat gitu di atas kita. Kita akan menggunakan dua keeper pengalaman. Dengan tetap memainkan dua pemain U20 sebagai pemain. Karena kita itu berantisipasi kalau seandainya satu keeper gak perform gitu. Atau cedera. Atau mainnya yang gak memuaskan. Kita bisa ganti dengan keeper senior. Oke bang, stop. Gue takutnya Rais bingung. Jadi line up itu lo harus masukin dua pemain U20. Ngerti. Iya, ngerti bang. Sama kayak gula kan sempet kayak gitu juga. Tapi masalahnya nih putsal ini wajib dimainin. Wajib dimainin. Walaupun satu detik masuk ke lapangan. Itu regulasi ajaib memang. Walaupun banyak yang udah protes tapi gak tau ya tahun depan dilanjutin gak tuh? Regulasi itu. Tetap sama. Tetap sama ya. Yang penting masuk aja udah satu menit atau dua puluh detik. Itu sebenernya disayangkan sebenernya. Harusnya ada potokan menit bermainnya minimal berapa juga. Atau gak. Kalau misalnya mau memaksakan itu ya. Terus sempet gue saranin. Mendingan menit 21 sampai 25. Dimainin tuh anak. Lima menit aja. Tapi dua-duanya harus memainkan. Menit 21 sampai 25. Jadi lima menit aja. Kan lumayan gitu. Dan pelatih juga muter otak gimana caranya strategi pada saat menggunakan pemain junior gitu. Kemarin ini banyak pelatih-pelatih juga menanyakan bagaimana sih regulasinya. Momen memainkannya pemain U20 itu kapan gitu. Seandainya pun kalau gak dimainkan juga ke kita tuh apa gitu sanksinya. Kayaknya sih aman-aman aja. Sanksinya katanya ini bang. Pelatihnya gak boleh mimpin. Iya waktu itu kan saya sempet nanya sanksinya apa. Gak pernah kan. Iya gak pernah juga. Gak ada gak ada. Karena emang dimainin semua sih. Walaupun cuma masuk. Sebenarnya keluar lagi. Cuma berapa detik. Dua detik paling. Dua detik cuma sekedar buat penuh informalitas doang. Tapi kan kasihan dan aneh juga kan dengan seperti itu. Nah kalau Timnas bang. Penentuan Keeper Timnas. Kalau Timnas lebih ke ngeliat kondisi lawannya. Tapi sih sampai terakhir. Yang terakhir kita kemarin di AFF. Di SEA Games sama di Kuwait. Lebih kepada secara mentalitika bermain aja. Mental ya. Lebih ke mental bermain. Kalau kemarin di AFF dan SEA Games. Mungkin secara mental bermain. Bagir lebih aman ya. Walaupun kita juga gak mengabaikan Nizar. Tapi yang jelas punya pengganti keeper kedua backupnya Nizar juga sudah alhamdulillah gitu. Jadi walaupun Bagir misalnya secara mental gak kuat. Nizar siap naik untuk menggantikan Bagir. Terus kalau yang di Kuwait. Secara mental. Karena Nazil. Ini jadi suka bingung kalau ngomong ya. Karena lebih ngeliat secara mental bermain. Pengalaman bermain. Lebih senior Nazil. Dan juga dia baru mendapatkan sebagai keeper terbaik AFF. Itu penghargaan luar biasa lain. Kita gak tahu sampai kapanpun akan mengulang gelar tersebut. Berharap bermain dia di BTS dan di AFF. Dia bisa mengulang itu. Dan mungkin karena pas di Timnas ketemunya langsung lawan ilang. Dan itu membuyarkan semua apa yang sudah kita rancang di awal. Bagir kita... Saya juga bingung nih. Nazil kita keluarkan dan untungnya Nizar juga siap. Pokoknya kemarin kita berdua itu bertiga sangat kompak lah gitu. Jadi siapapun yang main, siapapun yang gak main. Support ya. Support aja yang gak jadi masalah. Itu yang penting. Nah ngomong-ngomong siapapun main, siapapun enggak. Sebenarnya kalau kondisi tim sebelum berangkat kemarin ke PLAC itu seperti apa sih Bang? Mungkin bisa digambarkan atau ceritakan gitu. Kalau kondisi tim. Karena bisa dibilang ya. Walaupun kemarin kita sampai perempat final itu tampilnya benar luar biasa dan membanggakan gitu. Bahkan Jepang aja dibuat kerepotan. Tapi tanpa pemain-pemain yang nolak mainnya lagi bagus di AFF. Membendang SIGIM tuh kayak Runtuboy, F1, dan juga Albagir. Dari keeper apa pemain ini? Semua, semua. Ya kalau dari gambaran saya sebagai asisten goalkeeper ya. Lebih melihat tim ini lebih pecah tanda kutip aja ya. Lebih solid. Lebih cair. Lebih cair. Walaupun kita juga sangat kehilangan lah. Nggak ada F1, nggak ada Runtuboy, nggak ada Albagir, nggak ada Marvin sekalipun. Mungkin juga nggak ada Suni, nggak ada Andrew. Tetapi dengan kerja keras pemain terutama ya. Mereka bisa membuat tim itu menjadi solid. Kekurangan sih jelas ada lah ya. Karena juga banyak orang membandingkan seandainya ada ini, seandainya ada ini. Pasti. Kalau mereka ada ini, mereka nggak ada asin. Jadi begini. Tapi apapun yang terjadi, mereka semua pemain sangat motivasi tinggi ya. Karena ini event besar kan. Semua pemain, semua pelatih terbaik itu kumpul di sini. 8 tahun kita absen. Dan 8 tahun kita, bener. 8 tahun kita absen. Jadi 4 pemain baru yang baru bermain. MNC oke lah kita anggap itu caps pertama mereka ya. Tapi 4 pemain, 14 pemain baru pertama kali bermain di Asia. 4 pemain baru pertama kali main di timnas yang turun main resmi. Dan langsung bertemu tim nomor 1 Iran lagi. Siapapun yang ada di situ dengan ketemu tim nomor 1 Iran, pasti akan membuyarkan segalanya lah. Tapi mereka secara mentality juga setelah kalah dari Iran juga mentality mereka baik-baik aja. Cepet banget bangkitnya ya? Cepet banget bangkitnya mereka. Main langsung ketemu raja terakhir. Itu kalau main game kan santai dulu dan lawannya gampang langsung raja terakhir. Iya, ketemu raja terakhir. Dan itu kan wajar lah. Melihat akhirnya perjalanan Iran walaupun kalah di final, mereka juga ngebantai sana-sini. Tairan juga dibantai 5-0. 6-8-0. 8-1. Bang, abang ada di era Kensuke dan juga ada di era Hasim Jade. Apa perbedaan terbesar dari kedua pelatih ini? Mereka sama-sama pelatih besar lah kalau menurut saya. Walaupun Kensuke baru pertama kali pengalaman melatih national team ya. Dibandingkan kalau dengan Jade yang secara caps sebagai pemain maupun sebagai asisten pelatih-pelatih di Iran ya kita akui semua lah. Tapi tetap ada plus minus yang bisa kita ambil dari mereka berdua. Kalau Kensuke itu lebih ke kerja ya, taktikal terutama ya. Taktikal bermain yang sampai pemain sampai pelatih pun juga kalau kita nggak kuat mungkin kita bisa mundur kali ya. Mengimbangi etos kerjanya yang... Karena Jepang ya? Ya mungkin orang Jepang kali begitu ya. Tapi etos kerjanya yang kalau kita nggak terbiasa ya akan nggak kuat kalau mengikuti cara kerja mereka. Tapi secara nggak sadar itu beberapa event ini cara bermain terutama ya itu juga bisa karena cara bermainnya Kensuke. Dan Jade pun itu mengakui. Kemarin ada momen di Kuwait mereka berdua mengobrol, bertemu. Dan Jade juga bilang mengucapkan terima kasih dengan Kensuke karena sudah membentuk tim ini, membentuk pemain ini. Siapapun yang bermain pun katanya juga nggak masalah karena cara bermain kita di Liga pun ya cara bermainnya... Cara nggak langsung cara bermainnya tim nasional ya. Itu yang membantu-membantu kita. Kalau Jade, dia lebih menekankan ke winning mind ya. Bahwa siapapun lawannya nggak usah kita berpikir diri kita itu kecil ataupun rendah. Karena kualitas kita sekarang dengan peringkat kemarin 6 turun maju lagi ke peringkat 5. Itu udah membuktikan bahwa kita itu sekarang bener-bener diserganin di Asia ya. Itu penghargaan terbaik buat siapapun yang terjun di Putsal sekarang ya. Itu penghargaan kita terbesar lah. Di sesi-sesi kita meeting, di sesi-sesi latihan, briefing. Jade selalu mendekankan untuk jangan pernah mau kalah gitu. Jadi mental tim Irannya itu yang dia punya dia bawa ke tim nas Indonesia ya. Dan itu yang ketemu seperti tim Taipei yang mungkin secara normal kita bisa menang. Tapi dia juga nggak sebisa mungkin untuk nggak mau menganggap enteng lawan ya. Jadi Iran pun juga seperti itu. Jadi dia kasih lihat video kita waktu kita lawan Iran itu ada skor mereka sudah menang 3-0. Tapi ada momen kita counter, Iqbal di tiang kedua yang dia bisa syuting langsung ke gawang tapi ke block keeper. Dan itu dua pemain Iran lari sambil sliding block tendangannya Iqbal. Jadi kata tadi Iran pun yang sudah menang 3-0 aja masih mati-matian untuk nggak gawangnya, nggak kebobolan gitu. Jadi itu yang mereka tekankan setiap momen mereka ketinggalan mereka akan pasti akan selalu sliding block dengan mental mereka yang untuk nggak mau kalah gitu. Kalaupun sudah menang banyak, nggak mau kebobolan dengan gampang lah. Jadi pun kalaupun gol ya emang bola-bola susah gitu. Yang sampai sekarang yang kita dapatkan dari Zadeh ya itu ya. Mental pemenang itu ya? Mental pemenang itu yang harus kita pertajam lah. Nah tadi kan udah tuh terkait dengan perbedaan Ken Suke dengan Asim Zadeh bagaimana Ken Suke membentuk tim nasional futsal. Dan Asim Zadeh mempercantik lah, mempertajam dengan membawa mental ala Iran-nya nih Bang. Kalau kita bicara timnas pemainnya nih, kebanyakan itu warisan dari timnas U20 kan? Gue ngitung sih dari 14 itu 7 pemain jebolan, bahkan itu kalau misalnya Runtuboy ada sama Al-Bagir ada mungkin udah jadi dominan itu. Nah lu melihat Bang, ada yang melihat bagaimana sih regenerasi futsal di Indonesia? Apakah berjalan dengan sangat baik? Dan comparison dengan negara-negara dari ASEAN, bahkan Asia. Kita bicara, karena gue melihat ada kekuatan pemain-pemain muda yang kita miliki sekarang. Kalau dilihat dari gambaran futsal Indonesia sekarang emang di mayoritas, terutama tim nasional ya. Di mayoritas itu diisi sama pemain-pemain XU20. Itu yang sekarang jadi kekuatan terbesar kita, yang secara mayoritas walaupun ada beberapa senior ya, kita punya kapten kemarin ada Iqbal, akan menjadi kekuatan sendiri nanti yang kalau kita olah, kita kelola dengan benar, itu akan sangat-sangat kemungkinan, kita akan lebih berprestasi sangat-sangat baik lah nanti. Lebih jauh lagi ya? Lebih jauh lagi ya. Ya dengan catatan kita secara tata kelola liganya, tata kelola timnasnya juga yang harusnya jadi lebih baik. Oke, nah ini nggak mau ngomong tata kelola liganya, tata kelola timnas, jadi pemain fesal sekarang udah menjanjikan lo sih bang? Tergantung endorsement. Berat juga ngomong. Kayaknya udah, nah nafas tahan gitu. Karena kalau yang saya tahu di nggak di Indonesia, di Malaysia mungkin di Thailand atau di PNM, tetap ada tim yang secara kekuatan finansial itu lebih baik. Di Indonesia juga sepertinya sama gitu, walaupun saya nggak begitu mengikuti kondisi finansial setiap tim ya. Dan itu kayaknya suatu hal yang wajar ya. Ada tim yang secara finansial bisa menggaji pemainnya dengan layak gitu, dengan bonus bermain yang layak, tapi juga ada tim yang di tengah-tengah dan juga ada tim di bawah yang udah main aja, udah ikut liga aja, udah bagus. Dan yang dulu, yang saya tahu juga di Males juga ada tim-tim seperti itu. Bahkan di tengah jalan juga bisa ada tim yang stop juga gitu, seperti kayak di liga kita. Tapi sih dengan harapan ya semakin kesini, harusnya liga kita semakin baik ya. Dan juga jadi motivasi buat federasi, motivasi untuk para owner-owner klub, bahwa liga kita dengan prestasi kita yang ada di top pipe di Asia itu, liga kita secara manajemen juga harusnya jauh lebih baik lah dengan dukungan federasi. Apa yang mesti perlu ditambah untuk menjadikan futsal ini menjadi sebuah industri bang? Dan penggunaan liga? Kalau dari saya pribadi ya, sponsor lah terutama ya, dengan banyaknya sponsor yang masuk ke klub, itu mungkin secara langsung akan memperbaiki kondisi klub secara umum gitu. Kalau kondisi klubnya juga baik gitu, pasti akan imbasnya ke orang-orang yang terlibat di dalam klub itu. Ya bentuk sponsornya kayak apa, mungkin federasi ataupun juga klub itu sendiri yang bisa bekerja. Oke, kita balik lagi nih bang di tim Nas. Dengan peraihan lapan besar Asia, lalu event terdekat itu bahkan tahun depan ya, setelah liga selesai ya, Agustus ya. Setelah liga AFF. Iya, AFF gitu. Dan kita kelasnya udah nggak ASEAN lagi nih. Walaupun di ASEAN sebenarnya kita salah satu yang terbaik bersama Thailand ya. Gue bahkan nggak ngitung Vietnam gue. Karena gue melihatnya, walaupun dia ada Diego Gustuzzi ya, mantan pelatih Argentina di Piala Dunia, itu secara permainan masih nggak terlalu signifikan sebetulnya. Seperti Vietnam dipegang oleh Coach Pump yang asistennya sekarang seperti itu. Nah, untuk ke depannya bang, kalau kita melihat dengan pemain yang tadi abang bilang ya, bagaimana mereka tanpa pemain-pemain yang inti, yang sebelumnya di AFF dan si Gim itu tetap tampil bagus, kira-kira bakal bermunculan nggak sih bang? Pemain-pemain baru lagi seperti Riza Gunawan, Rian Dwi Renaldi, bahkan kemarin si Fajri pun tampil cukup baik ya, untuk menggantikan peran Evan di sektor pivot. Masih ada nggak sih bang? Kalau lihat dari apa yang terjadi, kompetisi kan ketat banget nih. Hampir semua, kayaknya semua tim sekarang bermain tactical sih, nggak cuma individu aja. Kalau untuk kita bicara kualitas pemain yang di liga sekarang ya, besar harapannya sih kita akan mendapatkan pemain-pemain baru lagi ya. Dengan begitu kita punya stok pemain yang lebih banyak dengan kebutuhan pelatih kepala yang mereka mau. Tapi dengan catatan kita, liga kita juga harusnya semakin berkualitas gitu. Dengan, kalau pada saat kita sudah membentuk tim nasional, dengan harapannya pelatih kepala juga, apa yang pelatih kepala program mereka mau, bisa kita federasi turuti, seperti halnya kita, karena kekurangan tim nasional kita itu adalah uji coba bermain di luar ya. Dicoba dengan ketemu tim-tim kuat. Atau datengin tim kuat ke Indonesia. Karena ada beberapa program kemarin yang sebelum kita berangkat ke Kuwait itu, nggak bisa terpenuhi. Karena ada beberapa pertandingan uji coba yang kita inginkan, tapi federasi kayaknya juga sangat berat untuk mewujudkannya. Padahal itu sangat-sangat penting gitu. Apalagi kita tahu kita akan bertemu dengan tim-tim Arab ya, tim-tim Iran. Jadi gambaran ketemu tim-tim pemain yang berbadan besar itu kita tahu. Perlu adaptasi. Adaptasi. Kayaknya sih mungkin ada beberapa pemain yang di Liga kemarin yang mungkin sudah terpantau bersama Coach Zadeh ya. Yang itu mungkin kalau dengan persiapan tim nasional yang lebih panjang, lebih lama, mungkin bisa ikut terlibat di pemusatan latihan. Keeper juga mungkin ada beberapa yang saya nggak bisa lihat, tapi katanya Zadeh pun bisa-bisa lihat juga, karena dia yang bisa totalitas melihat gambaran semua pemain kan termasuk Keeper. Dan itu mungkin sekali lagi dengan persiapan kita yang panjang, kalau kita bisa wujudkan itu semua, pemain-pemain terbaik kita bisa gabungkan semua jadi satu, nah itu dengan kemarin kita store 25 nama pemain aja itu sudah, walaupun secara umum pemainnya itu-itu aja kan, tapi akan pasti bermunculan pemain-pemain baru dengan kualitas-kualitas terbaik lah. Tapi juga dengan kuncinya ya ada di mentalitas bermain. Karena banyak pemain yang bagus, yang kita berharap di tim nas itu bisa berkembang bagus, tapi pada saat bergabung di pemusatan latihan itu, mentalitas mereka nggak dapet, cara bermain juga hilang, kondisi fisik mereka secara umum bagus, tapi sekali lagi mentalitas bermain yang pada saat bergabung dengan tim nas itu akhirnya yang mereka membuat, membuat mereka itu mental ya? Mental sendiri jadinya, tercoret sendiri, mental yang penting lah. Oke, jadi kalau gue ngeliatnya gini, para pemain itu kan kalau bicara mental kan bicara jam terbang bang, salah satunya, ya kan? Juga intensitas, baik itu di latihan maupun kompetisi, artinya kan kalau misalnya lu mau mental bagus, latihannya juga intensitasnya juga tinggi, karena pertandingan di liganya juga tinggi, kalau ngeliat dari persaingan kompetisi sendiri, udah ketat belum sih? Kalau kita ngeliat kan udah mulai berbeda nih, dari kita dua grup, lalu menjadi satu grup aja, satu pol aja, artinya ketemu semua. Abang merasa lebih baik yang mana? Full kompetisi kah? Menurut abang secara pribadi ya? Atau mungkin bagi grup? Karena kan ada plus dan minusnya tuh, kalau saya ngeliatnya gitu. Gimana bang? Kalau dari perkembangan cara bermain, mental bermain, lebih ideal kita itu penuh ya. Full kompetisi? Full kompetisi. Ya karena logikanya semakin banyak kita bermain, semakin banyak kita bertemu tim-tim lawan, itu akan secara nggak langsung mentalitas bermain, cara bermain, yang sifatnya non-teknis itu, kita akan sangat-sangat bagus kalau pada saat kita pembentukan training center untuk tim nasional ya. Cuma emang harus ditambah pada saat kita sudah berkumpul, uji coba-coba luar negeri itu yang kita sangat-sangat kurang. Berarti uji coba salah satu kuncinya. Kita jangan lawan Malaysia sama Thailand lagi ya. Sama klub. Karena kayaknya sekarang, standar kita tuh harus udah Iran, Jepang, Uzbekistan, atau negara-negara Eropa. Mungkin juga itu bisa dicoba sih kalau misalnya. Itu harusnya dicoba emang. Karena dari zaman saya bermain sampai beberapa tahun belakangan ini, kita selalu try out-nya ke Thailand aja ya. Yang itu kalau saya pikir sih, tandar kita sudah sama lah dengan Thailand. Kalau kita mau berkembang, kita harus level kita uji cobanya harus, kita ketemu tim-tim kuat lah. Tapi sih ada rencana tahun depan itu, kemungkinan uji coba di luar itu akan sangat besar. Karena kita punya target tinggi untuk lolos ke Piala Dunia ya. Itu sih jadi harapan kita semua. Iya, ini kemarin sempat berharap kalau kita lolos semifinal, sayang banget kalau nggak lolos ke Piala Dunia ya. Tapi akhirnya punya harapan lagi dengan pemain-pemain muda untuk lolos di Piala Dunia tahun depan. Piala Asia tahun depan dan lolos ke Piala Dunia. Kasinya besar lah ya. Piala Asia kemarin memang bukan... Kan ya memang, memang nggak ada itu kan slot jatuh untuk Piala Dunia ya. Tapi menentukan nantinya kita pot, dia ada di pot berapa kan? Dia ada di pot berapa. Iya, kita pot dua bang. Di pot dua untuk Piala Asia tahun depan ya kalau kita lolos. Karena juga kan nanti nggak berdasarkan zona... Oh iya, kualifikasi. Oh iya, udah nggak kayak kemarin lagi ya ASEAN gitu. Kayak pakai zaman dulu lagi lewat kualifikasi lagi. Iya, bisa aja nanti kita satu grup dengan Iran lagi. Iran lagi. Iya, bener. Iya, asal dua grup yang lolos sih kita oke-oke aja lah. Iya, bener. Asal jangan cuma satu. Juara grupnya doang yang lolos ya. Kalau satu kita banyak doa aja sih. Kalau ketemunya Iran. Bener. Karena memang secara kelas ada perbedaan. Walaupun udah mulai ada gap yang kita kikis ya. Antara dengan top level Asia. Itu permainannya walaupun kalah, walaupun kalah sama Jepang. Bang, lawan Jepang tuh bang. Banyak kejadian bang. Yang timer. Ada tuh akun-akun sosial media repost-repost segala macem. Yang DM gue aja bang, tolong bang beri tanggapan ya. Udah kayak LST gue. Jangan disuruh nanggapin apa aja. Maksud gue gini. Itu kan banyak kejadian. Dan satu momen penting. Saoki juga memutuskan untuk bersikap fair play. Yang kemudian gak cuma jadi perbincangan se-Asia. Bahkan sedunia. Karena ngeliat apa yang dilakukan Saoki. Dan saat itu kalah ya. Situasi Indonesia kalah. Kalau satu. Dua satu. Tinggalan. Nah, satu-satu deh pertanyaannya. Pada saat lawan Jepang. Apa yang terjadi di dalam Timnas? Kita tahu bahwa Jepang tuh satu level di atas kita. Secara peringkat maupun mungkin kita secara sejarah ya. Tapi pas main bang. Di yang di bawah kita. Secara permainan. Kalau kita ngeliat bagaimana peluang kita jauh lebih banyak. Bagaimana kita jauh lebih menguasai bola. Itu apa yang dilakukan oleh staff pelatih. Dan tentunya berimbas kepada penampilan pemain di lapangan. Ini asumsi saya pribadi sebenarnya ya. Mungkin faktor Zadeh yang memotivasi anak-anak di meeting-meeting sebelumnya. Karena setiap bertanding itu kita akan selalu mengadakan satu sampai dua kali meeting. Meeting interne, meeting cara bermain kita sebelumnya. Dan meeting untuk melihat lawan, cara bermain lawan. Itu semua kita bahas lah. Mau dari individu, mau dari tim, mau dari set piece, mau dari set play-nya. Kita bahas satu persatu di situ. Dan memang lumayan panjang. Nah di situ dia munculkan, menambahkan sesi-sesi motivasi untuk mengangkat motivasi bermain. Bahwa kualitas kamu sama Jepang itu sama sekarang. Dan yang keduanya, ini lebih ke cara bermain kita itu sama dengan cara bermainnya Jepang. Jadi di Liga kita pun rata-rata pemain sudah menggunakan apa yang Jepang pakai. Jadi dengan cara bermain yang sama, ditambah dengan agresivitas anak-anak, ditambah dengan motivasi bermain yang tinggi. Itu yang akhirnya membuat Jepang itu nggak berkembang secara bermain. Walaupun untuk pengalaman bermain, pengalaman di level internasional, pengalaman di Asia itu Jepang jauh-jauh di atas kita. Tapi dengan itu semua kita bisa meredam permainan Jepang sampai akhirnya mereka juga agak kesusahan ya. Di luar pair play yang dibuat Shaoki, ya mungkin untuk permainan kita sedikit lebih baik lah daripada Jepang. Ini kalau ngukur kekuatan ke depan nih Bang, di peta persaingan tuh, kita itu pengennya ketemunya siapa Bang? Untuk di kualifikasi nanti gitu. Ngukur ya, maksudnya oke lah kita uji coba dengan Eropa tadi misalnya. Terus untuk ngukur kesananya kan pasti perlu strategi-strategi. Ya, kalaupun kalau kita maunya sih bermain di level untuk uji coba di level tertinggi ya, level tertinggi futsal dunia sekarang. Brazil, Brazil, Brazil. Ada Brazil, ada Spanyol. Tapi mungkin itu banyak pertimbangan untuk kita bisa menuju ke sana. Tapi yang paling dekat pun minimal kita bisa ke Jepang. Karena untuk bagus untuk membentuk kualitas bermain anak-anak semua. Sekarang banyak nih Bang, anak-anak kalau nggak ada liga main futsal, men Tarkam. Ini gimana nih? Kalau dari timnas sendiri, sisi timnas ya. Kalau di sepak bola kan kita tahu lah, nggak boleh lah pemain klub, men Tarkam lah sekarang gitu. Nah sekarang kalau di futsal ini ya udah nggak bisa dipungkiri, banyak banget. Kalau off-season udah pasti Tarkam rame di mana-mana. Termasuk pemain timnas ini gimana kalau kebijakan sendiri? Kalau dari timnas? Karena banyak klub di Liga Pro itu yang mereka mengontrak pemain akan selesai setelah Liga juga itu selesai. Semusim ya? Cuma satu musim. Marcel ya semusim. Satu musim pun juga nggak satu tahun kan. Kalau kan biasanya satu tahun gitu-gitu. Tapi Liga cuma jalan 8-9 bulan ya selesai. Mereka juga selesai. Seperti layaknya Liga tahun ini, Liga selesai bulan Agustus. Mungkin ada pemain yang lanjut sampai Oktober atau sampai musim berikutnya. Tapi ada juga pemain yang selesai Liga udah putus kontraknya. Nah itu juga nggak bisa jadi biang kita menyalahkan kenapa kita nggak dikontrak gitu kan. Karena kemampuan tim juga itu akan sangat berbeda lah. Jadi kita nggak bisa menyalahkan pemain kenapa harus Tarkam disini, Tarkam disana. Mereka juga perlu. Karena mereka juga butuh kehidupan kan. Mereka juga butuh makan. Dan selama itu bagus buat mereka. Selama itu mereka juga nggak buat mereka cedera. Kan nggak aneh aja kalau mereka cedera karena untuk bermain di Tarkam. Nggak lucu juga. Ya kita nggak bisa nahan mereka lah ya. Karena kan kembali lagi secara kontrak juga mereka tidak menyalahkan kontrak. Secara finansial mereka juga butuh duit untuk menyambung hidup yang sisa 3 bulan itu. Karena memang sepengalaman gue juga kalau di futsal itu ya memang kalau klub-klub, sorry to say ya, mediocre sampai tengah. Itu kebanyakan kontraknya seperti yang Bang Ade bilang. Itu suatu musim kayak gitu. Tapi beruntung juga dong berarti dengan sistem kompetisi penuh ini kan dulu kalau nggak salah nggak sampai 8-8 bulan. 3-4 bulan. 3-4 bulan selesai gitu. Gak kan pernah 2 bulan tuh. Ada 2 bulan. Iya nah makanya agak beruntung juga sebenarnya kan kalau dari sistem full kompetisi gitu. Ada keuntungan itu ya. Ya memang biasanya tuh Liga kita tuh biasanya selesai tuh 2 hari menjelang puasa. Bener ya? Bener ya? Malah pernah. Pernah selesai sore malamnya tuh terawih tuh. Pernah di musim keberapa tuh gue inget banget. Ada ada. Ada masih idealnya itu semua klub standarnya sehabis Liga selesai. Misalnya kemarin Liga terakhir tuh bulan Agustus selesai. 1-2 bulan langsung lanjut lagi. Atau bikin event yang mungkin kita bikin piala. Trofeo, trofeo gitu. Piala kemerdekaan atau semacamnya. Kayak sepak bola 2-3 bulan berikutnya kita lanjut langsung Liga lagi. Jadi nggak memungkinkan pemain untuk. Ada jeda untuk tartan ya gitu. Dan klub juga punya alasan untuk menggaji pemain ya itu ada kejuaraan yang dijalanin. Kan penting itu. Dan mungkin juga sponsor juga masih lebih banyak bisa dateng kan. Memungkinkan kan semakin banyak event. Harusnya. Harusnya bisa. Nah bang, kalau fenomena Ricardinho kemarin. Dan pemain-pemain asing. Makan pendek banget. Tinggi bolina. Fenomena-fenomena pemain asing yang akhirnya mulai melirik ke Indonesia. Abang melihatnya seperti apa? Ya itu kemarin yang dibahas Zadeh juga ya di setiap meeting kita itu. Kalau kita ketemu Iran, ketemu Jepang. Bahwa dia mengasih gambaran. Teman-teman itu udah terbiasa ketemu tim pemain-pemain top di dunia. Yang main di Liga Indonesia. Awasnya teman-teman percaya dirinya di situ. Pernah menghadapi pemain Iran. Pemain Ali Rafi. Engkornya Iran kan main di SKN. Teman-teman terbiasa bermain. Jadi lawannya. Ketemu kemarin pemain terbaik dunia Ricardinho. Tahu apa. Pergerakan-pergerakannya bentuk permainnya kayak apa. Kemarin di BTS juga ada pemain Spanyolnya dua orang. Nah itu harusnya jadi modal teman-teman untuk lebih percaya diri. Ketemu kayak tim-tim dari Iran maupun dari Jepang dan lain-lain lah. Nah itu ya kalau gambaran ke depannya masih kayak gitu juga ya. Imbasnya ya ke pribadi pemain ya. Semakin banyak pemain bagus datang main di Liga kita. Masing-masing pribadi akan lebih berkembang secara kualitas bermain kan. Mau defense, mau off-fence-nya itu sangat menguntungkan kita secara untuk tim nasional. Lebih bagus lagi bang, kumpulin pemain asing uji coba lawan tim Nas. Ada rencana itu ya bang? Ada rencana ya? Tapi kudu alas udah banyak yang selesai kan? Iya, iya kontraknya. Udah selesai. Wah seru tuh ya kan ngumpulin pemain. Lebih gampang ngumpulin pemain asing futsal. Sayang nggak ada keeper ya. Nggak ada keeper ya. Nggak ada power play aja langsung ya. Mungkin itu bisa jadi rencana ya. Di pertengahan musim kan. Oh bisa jadi futsal all-star gitu ya. Iya dulu kan ada perang bintang. Iya perang bintang ya. Kalau di sepak bola. Kalau Liga Thailand kan bikin kayak gitu kan. Bikin tim nasionalnya, ada tim keduanya, sama ada tim pemain asingnya. Ada tim pemain asingnya. Ada tim pemain asingnya. Dia bikin trofeo kayak gitu. Nah itu lebih bagus kan. Udah pasti kita bener-bener lawan tim kelas dunia itu. Karena memang kan di futsal kan wajib pemain tim Nas atau ex-tim Nas yang berlagak. Yang berlagak sebagai pemain asing ya ya. Oh itu. Kita kosong nantikan di bulan puasa kan. Nah itu tuh. Liga Ramadan kita juga. Iya Liga Ramadan. Menjelang imsak tuh bisa. Itu sponsor juga pasti ada itu. Iya minimal-minimal. Wajahnya sebutnya. Iya dong. Biar build-in aja ya. Satu tim pemain asing dapat lah ya 14 ya. Dapat. 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 Adalah. Ya kalau misalnya nggak ada, bule jaksa juga banyak. Kita bisa ambil segala-galanya. Kemang juga dekat. Yang penting pokoknya bule aja. Nah kalau kita tadi udah ngomongin tim Nas. Terus juga tadi sempat ngomongin masalah pemain asing. Sekarang kan abang masih terdaftar sebagai pelatih keeper Cosmo FC. Cosmo GNA. Takut di email. Takut di email. Nah. Bang gimana bang? Cosmo GNA kemungkinan akan banyak kehilangan. Bahkan Amril. Amril pergi. Artinya Amril ini salah satu kekuatan menurut gue pribadi ya. Karena kan kemampuan dia editing video, analisa segala macam. Blah-blah-blah tuh. One of the best in Indonesia. Karena kan dia juga analis tim Nas. Terus juga pemain-pemain bagus yang potensial katanya juga akan cabut. Walaupun belum ada pernyataan resmi. Gimana bang ke depannya Cosmo GNA? Apakah akan sama kekuatannya atau seperti apa? Kalau dibilang kehilangan, kayaknya udah ada di medis sosial itu ya. Nama-nama itu. Dan kalau dibilang kehilangan sih kehilangan besar lah. Karena mereka juga sudah lumayan cukup lama ada di Cosmo GNA. Dan di rentang perjalanan itu juga mereka banyak ikut kegiatan-kegiatan yang diselenggarkan sama Cosmo GNA. Kalau dibilang kehilangan, kehilangan lah. Tetapi kita nggak bisa terlalu berlarut-larut lah. Bahwa kalau nggak ada ini kita nggak bisa main. Kalau nggak ada ini kita nggak bisa menembus level elite lah. Kita akan beradaptasi. Manajemen mungkin punya cara tersendiri lah yang akan membuat Cosmo itu kekuatannya akan kurang lebih sama dengan musim kemarin. Cosmo GNA itu... Tahu semuanya tipu si MSI? Apa? Ini, we don't buy superstar, we train. Benar ya? Benar ya? Benar ya? Iya, gue apa apa? Soalnya kan gue angkatan pertama MSI. Ya, kurang lebih gitu lah. We don't buy star, we create it. Ah, iya. Itu emang ininya Coach Justin banget tuh. Iya, iya. Ya, kita kehilangan tapi nggak terlalu memikirkan lah ya. Karena kita fokus dengan materi yang ada. Sambil berharap kita... Walaupun siap juga kita tanpa pemain asing. Dengan catatan apa... Kita udah kemungkinan satu persen kehilangan pahit. Cedera ya? Cedera yang didapatnya. Di AFF kemarin. Ya, mungkin dengan materi-materi lokal. Mungkin ada kejutan-kejutan lah nanti siapa yang akan bergabung dengan Cosmo yang... Nanti manajemen yang akan... Yang mengumumkan. Yang mengumumkan. Yang mengumumkan lah. Yang mengumumkan lah. Yang mengumumkan lah. Yang mengumumkan lah. Nggak bisa dikasih bocoran halus dulu nih, Bang. Kan emang bukan halus, kan? Oh iya. Bukan halus juga. Bocoran halus bahaya ini. Ada sih nih bocoran halus. Nggak enak aja. Oke. Bang, thank you banget. Thank you, Bang. Udah bener-bener nih episode pertama untuk Futsal-nya nih. Untuk Futsal-nya. Episode pertama untuk Futsal-nya. Jadi jangan lupa buat Scorer untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Skor Indonesia. Ya karena ini ada acara baru Discord yang digawangi oleh Rais Adnan dan juga Doni Zola. Jadi disini kita nggak akan cuma ngobrolin ke sepak bola dan Futsal doang. Betul, betul. Olahraga kalian juga uang rencananya gitu. Betul, pentang. Hahaha. Gue nggak ngerti. Galasin juga nanti bisa matang. Galasin juga. Galasin juga. Galasin juga. Olahraga kasur juga ada. Oh nggak? Oh. Ya kan boleh aja. Terserah dong orang mau senang kasur. Kan bebas-bebas. Laksana FMA juga boleh bisa di sini juga. Jadi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Lagi ya. Gue ulangin lagi YouTube channel Skor Indonesia. Follow juga Instagramnya Rais. Belum cetang biru. Belum cetang biru. Kalau gue udah. Kalau gue udah karena gue orang dalem. Dan kita akan ketemu lagi dengan bintang tamu-bintang tamu yang nggak kalah seru dari hari ini. Oke, gue Doni Zola. Gue Rasa Tan. Ciao. Makasih, thank you. Thank you, thank you. Thank you, Makasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.